Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton orang Timur TV yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Di Twitter tadi sore, saya melihat kata kebo itu trending di Twitter. Sudah itu, sekilas saya ingin mencari tahu informasinya. Kenapa kata kebo ini bisa trending? Mari kita temukan jawabannya lewat video ini. Tapi sebelumnya, kita lanjut dulu soal pidato AHY yang memancing perdebatan karena dia begitu membanggakan pencapaian SBY saja di Presiden dulu. Dia menyindir orang-orang yang mengatakan tidak ada pembangunan infrastruktur di era SBY. Tapi nyatanya banyak. Dia mengatakan bahwa pembangunan di era SBY dilakukan dengan perencanaan hingga eksekusinya. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur itu juga banyak yang baru selesai setelah SBY tak lagi menjabat. Sehingga proses peresmiannya tak dilakukan oleh SBY ini. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Jelas AHY ini. Ya, kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. Satu tahun gunting pita katanya. AHY memang benar-benar sangat hijau dalam berpolitik. Pantes saja, demokrat tidak pernah maju di bawah kepemimpinannya dia. Ngomongnya sangat amatir dan sembarangan. Membabi buta, tapi rakyat malah lebih cerdas. Efek yang terjadi malah sebaliknya. Demokrat, AHY hingga SBY kena buli dan dipermainkan. Semoga mereka tabah dan kuat mental menghadapi bulian dari netizen 62 yang kadang-kadang terlalu pedas dan tak ada otak. Memang prihatin banget. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau AWIK membalas sindiran AHY soal gunting pita ini. Dia mengingatkan AHY untuk tidak merasa paling hebat. Saya kira, jangan merasa seolah-olah yang paling hebat. Setiap masa lalu itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain, kata AWIK. AWIK kemudian menyindir balik soal proyek Hambalang yang dincanangkan saat masa pemerintahan SBY. Dia mempersilahkan AHY untuk mendatangi proyek tersebut. Sampai kan saja mana tempat yang tinggal gunting pita itu. Dan sesekali, Mas AHY bisa datang ke Hambalang. Kan masih ada proyek itu. Proyek program peninggalan Pak SBY. Itu kan bisa dilihat monumen Hambalang itu, kata AWIK. Kalau tinggal gunting pita, ya, coba Mas AHY datang ke Monumen Hambalang itu. Barangkali pitanya sudah digunting apa belum. Saya juga nggak tahu. Ya, itu proyek atau program pembangunan Wisma Atlet itu di Hambalang. Apakah itu sudah selesai atau belum? Tinggal gunting pita apa gimana? Toh, masih terbengkelai, katanya lagi. Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno juga menanggapi pidato AHY yang terlalu membanggakan SBY. Ya iyalah, tak ada yang bisa dia banggakan sendiri. Makanya terpaksa seret bapaknya. Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan infrastruktur Jokowi jelas jauh lebih baik, kata Adi ini. Sedangkan pada masa Presiden SBY, sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun. Pada masa SBY, sebanyak 24 pembangunan bandara rampung dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi di era Jokowi, sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dilakukan dan infonya, ada sembilan bandara lagi yang akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Di era Jokowi, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan. Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Tapi di era SBY, baru dibangun 14 bendungan dalam rentang waktu 10 tahun. Memerintah, dan beberapa yang lainnya tercatat mangkrak. Jangan cerita soal hambalang, karena itu sangat eksklusif melekat pada pemerintahan SBY. Begitu juga 34 proyek listrik yang juga mangkrak. Ada yang bisa diselamatkan, tapi sebagian harus dihentikan, karena sudah tidak layak. Coba tanya pada AHY, daftar infrastruktur yang sudah dibangun oleh SBY dan dibandingkan dengan Jokowi. Orang paling bodoh pun bisa tahu kalau efek infrastruktur paling banyak dirasakan di era Jokowi. Kalau cuma ngomong tanpa data dan hanya untuk cari sensasi, maaf, anak ingusan pun bisa ngomong itu. Silakan gunting pita di hambalang deh. Itu bisa jadi prestasi spetakuler, karena meresmikan Candi yang sangat bersejarah. Katakan tidak pada korupsi. Begitulah kalimat penutupnya. Kepada penonton Orang Timur TV, sekarang mari kita berpikir, siapakah kebo itu? Minyak Prabu Merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu bukti menjadi saksi.